Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel akang capuy baik kali ini kita akan mengeksekusi Samsung j3 Pro yang eh lupa akun Google ya lupa akun Google apalagi sandinya ya jadi jangan lupa untuk like dan subscribe serta klik loncengnya untuk terus channel ini berbagi video seputar Android terutama tentang tutorial ya baik kita tunggu kita nyalakan kita buktikan bahwasannya Samsung yang saat ini akan capuy pegang itu pun Google toolnya terkunci gara-gara bekas wipe data atau hapus data riset data ya Ya maaf agak silau akan capuy setting dulu Hai minyak ini akan capuy buatnya di luar jadi nggak ada alat bantu untuk pencahayaan jadi mohon maaf ya tapi sambil dilihat dan sambil didengarkan ini dia habis direset data atau web data ya ini kita masukkan seperti biasa atau kita ikuti step-by-step dari Samsung j3 pro ini ini untuk yang bawah klik lewati ya ini dia kita lewati saja udah ini masih agak silau coba akan capuy setting lagi ya terlalu silau nih ya ini mendingan ya kemudian kita klik berikutnya ini sudah sudah tersambung dengan WiFi soalnya kalau nggak disambung WiFi nggak bisa klik berikutnya atau dilewati ya jadi wajib menggunakan WiFi atau mengkoneksikan data ya kita tunggu informasi meriksa info sampai selesai oke nah ini dia ini memerlukan kata sandi saat ini akun Google kata sandi akun Google saat ini jadi kata sandinya doang itu langsung bisa masuk tapi karena yang punya yang nggak tahu sama sekali ini dia untuk minta akun Google nya kita klik berikutnya nggak bisa kalau mau biasanya bisa dilewati itu atau tulisannya lewati bukan berikutnya baik langsung saja disimak videonya kita kembali ke tampilan awal dan disini dia dan kita klik lanjutkan kemudian kita klik ini untuk persetujuan ya kemudian kita ini lewatkan paling bawah kita centang ah ini dia yang penting koneksikan dulu ke WiFi kemudian kita klik klik tambahkan dan disini kita klik pengaturan pada keyboard ya gambar gigi pada keyboard kemudian kita klik tata letak keyboard dan umpan ya itu dia di nomor tiga kita klik nah ini dia kemudian kita pilih eh tarik Scroll kebawah aduh agak silok sorry ini umpan balik ya paling bawah itu ada umpan kemudian kita pilih eh ini nih yang ada tulisan di sini ya ah itu dia kemudian kita pilih Hai memanggil yang ada di paling bawah yang tulisan warna biru ya sambil dengar ya kemudian kita ini dihidupkan untuk jawab otomatis kemudian kita klik tulisan jawab otomatisnya ya Nah ini dia kita klik klik nah disini ada dua detik lima detik dan sekian detik ya kemudian kita klik dua jari menggunakan dua jari jadi biar kayak semacam error ya Nah ini kalau ini gagal kalau ada tulisan seperti ini gagal kita klik bersamaan Aduh gagal kita klik lagi nah om masih gagal set gitu ya bareng nah ini dia kalau setak begini dia akan keluar kita coba sekali lagi ya bukan coba sekali lagi emang emang dua kali ya nah ini kita klik lagi sekarang lima dan sepuluh nah pokoknya dua jari ya dua pilihan kita kita klik klik secara bersamaan Aduh masih gagal hah 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 tunggu huh pokoknya dua dua jari ya coba kita geser biar enak hai 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 blog tetap masih belum eh nah ini dia setak ya diem nanti ntar dibawah ada notifikasi nah seperti ini ntar akan capi perbaiki dulu eh kameranya ini ada info klik bagian atas ya pokoknya dia paling atas itu karena dia ada ada klik info ya Nah ini dia tampilannya disini Aduh ini bener-bener ini ya ah ini dia dapat siap nggak papa ya pinggir-pinggirannya gelap yang penting layarnya kelihatan ya ya kemudian kita saat disini kita pilih eh gerigi yang paling atas atau pengaturan kemudian kita pilih blokir nomor nah disini kita eh terbaru nah disini nomor darurat jadi tadi akan capi mohon maaf sebelumnya eh klik panggilan darurat ya telpon panggilan darurat kemudian kita tekan nah disini kita pilih SMS nah disini klik tulis www.youtube.com seperti di atas itu ya jadi sebelum-sebelum masuk awal di awal itu aturan melakukan panggilan darurat ya di 112 panggil aja nanti ada historinya disitu ya yang tadi akan capi perlihatkan itu ada bekas panggilan dari 112 jadi sebelumnya nanti 112 dulu ya kalau nggak ada klik apa telepon 112 di pengatur di panggilan darurat ya Oke kita sampai di YouTube kemudian kita masuk ke pengaturan kemudian kita klik eh history ya eh sorry story ini tentang tak klik tentang kemudian kita persyaratan layanan YouTube atau kebijakan privasi YouTube privasi Google juga bisa ya yang yang penting ini ke eh apa website ya Oke langsung kita yang pertama kita cari vnroom vnroom ya sorry itu akan capi nulitnya vroom ya tapi vnroom padahal ada koreksi di atas ya tapi akan capi nggak terlalu ngirauin ya Oke itu salah tadi ya jadi vnroom bukan vroom aduh nih terus sila ya kalau akan capi sebelah kanan Hai bener mohon maaf ya sambil di simak aja ya pokoknya ketik aja vnroom nah ini bagian atas website resminya kemudian kita klik ya ini dia yang pertama kita download adalah quick shortcut itu itu yang paling utama untuk masuk ke settingan yang kedua adalah vnroom nya tersendiri ya kita download nah ini dia untuk vnroom nya vnroom frp vnroom apk ya ini dia kita klik Nah kalau ada untuk ini kita doing yaitu ya cuma iklan biar supaya di download bisa di download nah ini dia izinkan nah itu mulai mendownload ya eh pikir begini download lagi kita keluar dulu ya kita keluar kita geser kita kembali gitu kita geser Nah itu kita balik lagi ke situsnya cari sekarang quick shortcut nih akan cabai besarkan dulu ini dia quick shortcut kemudian izinkan download nah ini dia udah file terunduh ya kita lihat file hasil unduhannya ini dia di titik tiga kemudian kita pilih unduhan ini di dua aplikasi yang pertama kita install dulu quick shortcut kemudian pilih setelan izinkan dari sumber ini kemudian kita install ya jangan lupa untuk like dan subscribe serta klik loncengnya untuk terus support channel ini berbagi tutorial seputar Android ya kita langsung buka saja nah disini kita pilih pengaturan ya tadi akan capai nulisnya setting itu ya tapi tulisannya pengaturan ya ini dia pengaturan kita kemudian search ini kita cari pengaturannya mana ini oh ini dia kemudian kita klik bagian paling atas dan kita coba atau try ya nah ini dia kita masuk ke menu tampilan pengaturan kemudian kita pilih eh keamanan ya keamanan keamanan nah ini pengaman kita klik kemudian kita pilih pengaturan keamanan lainnya nah ini dia kemudian kita pilih aplikasi administrasi perangkat kita non-aktifkan kita non-aktifkan set nah selesai kita kembali kita ke aplikasi ya kita ke aplikasi kita akan eh apa namanya eh mematikan satu aplikasi yang berhubungan dengan akun Google jadi biar nanti kita tidak minta bisa masukkan akun Google lainnya di layanan Google Play nah disini dia kita non-aktifkan ya nah ini dia setelah itu kita langsung masukkan akun Google Ads kita FRP ini nya dulu ya apa namanya bebas FRP VN ROM nya belum diinstal lupa jadi kita install dulu kita install dulu ya kita tunggu jadi nanti kita akan bisa masukkan akun Google yang baru ya yang baru maupun yang lama di HP yang satunya kita punya akun Google ya Sorry kita klik shortcut kembali kita install lagi klik shortcutnya nggak papa tiba aja emang caranya seperti ini balik langsung kita ke pengaturan lagi ya kita masuk ke membuat pengaturan untuk em masukkan akun Google atau membuat akun Google ya jadi biar nanti minta akun Google nya yang baru aja aja yang lama yang lupa mana ini di akun Google Hai mengasingkron-singkron mana sih akun Google Oh ini dia akun dan cadangkan kemudian kita pilih akun kemudian kita masukkan akun Google ya ya Oh iya kita tunggu sebentar nah ini dia kita masukkan akun Google akun Google yang punya kita aja ya yang 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 sudah terbuat nil.com nah ini akan capai sudah siapkan akun Google untuk mengeksekusi eh HP ini ya jadi kita akan capai bikin di HP yang lain oke masukkan sandinya Hai ayo salah eh berapa ya coba ini hai 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 cara akan capai agak lupa kalau bikin akun Hai apa sandi itu ya ah coba Tadok kita bisa dulu ya Nah ini dia sudah ternyata akan capai lupa sedikit Oke kita setujukan atau kita ikutkan memeriksa info dan selesai akun sudah ditambahkan nah ini kita langsung reboting aja ya jadi kita kalau dibalikin gitu lah layanan Googlenya nanti di saat kita masuk ke mode ya kita masuk apa namanya ke tampilannya jadi nanti ada notifikasi kok dari dia untuk mengaktifkan layanan Google ya oke eh sambil disimak sambil di tonton videonya jadi untuk file-nya itu tinggal download aja ya jadi akan capai nggak siapkan jadi untuk j3pro ini agak sedikit sulit ya jadi harus teliti ini tanpa menggunakan BC udah beres ya kita lihat aja hasilnya ya akan capai nggak sekedar ngomong tapi membuktikan ayo kita coba apakah berhasil atau tidak tapi karena ini sudah berhasil ya jadi akan capai katakan berhasil nah ini dia kita klik berikutnya lagi nah ini masukkan wifi nggak papa kemudian berikutnya kita tunggu memeriksa update ya kalau misalkan ada yang nggak bisa kita apa namanya kalau misalkan ada yang nyetak atau minta akun Google lagi coba restart kembali ya HPnya kemudian masukkan lagi apa eh apa masuk lagi seperti biasa tapi nggak perlu diulang tutorialnya kalau misalkan tutorialnya diikutinya nah ini dia diaktifkan ya diaktifkan jadi kalau tutor ngikutin tutorial ini jika teliti itu akan berhasil kalau misalkan ada dia minta lagi coba restart dulu HPnya kemudian coba masuk kita coba coba mulai lagi atau coba ikuti langkah langkahnya lagi jangan bukan ngikutin bypassnya ya tapi ngikutin yang seperti ini kita apa namanya kayak semacam HP baru itu ikuti lagi jadi kadang emang kayak gitu kadang tetap masih minta tapi tinggal di restart kadang langsung beres asal yang dari VN room atau akun Google barunya sudah dimasukkan jadi enggak perlu khawatir ya pasti berhasil itu ya baik jangan lupa untuk like dan subscribe serta klik loncengnya untuk terus buat channel ini berbagi video tutorial sambil disimak dan sambil didengarkan videonya ya ini dia kita masih processing ya ini kita klik berikutnya tunggu sebentar Ayanan Google Nah kalau udah kayak gini udah pasti bisa ya beda yang awal karena yang awal itu langsung minta sandi ya langsung minta sandi ini kita Google account kita lewatkan saja Hai sudah selesai ya Nah ini dia tadi habis sudah selesai itu langsung restart aja ya yang enggak enggak lama pokoknya langsung dari restart ya ini kita kita tunggu sampai selesai booting ya Samsung j3 Pro lupa akun Google menjadi habis di web data jadi lupa akun Googlenya simak videonya dari awal jangan lupa untuk like dan subscribe serta klik loncengnya untuk support channel ini ya berbagi tutorial biar akan capai tambah semangat Oke ini dia sudah masuk ke ketampilan utama kita geser Hai ya tunggu ini agak berat Hai tunggu nah ini dia keluar karena masih ada VN room ya VN room itu aplikasi enggak resmi ya enggak ada di Playstore nah ini dia jadi kalau kita udah hapus-hapusin akan beres ini kita shortcutnya juga dihapus quick shortcutnya dihapus di anginstall Oke kemudian Oke kemudian kita aktifkan kembali administrasi aplikasinya di tadi ke pengaman ya tapi untuk aplikasinya kita hapus dulu nih VN room nya ini dia agak berhatihan dia keluar hapus installan ya hapus dihapusin installan kita tunggu Aduh tunggu sampai selesai Hai tunggu nah udah beres hilang kita kembali ini kita ke pengaman ya pengaman atau keamanan mana ini dia nah ini dia hit aneh nih Hai eh pengaman nah itu dia ada yang jabi gagak kelihatannya terasa soalnya sam ngeliatnya tuh kamera bukan melihat HPnya karena agak sedikit bingung ya ini kita untuk aplikasi administrasi perangkatnya kita aktifkan kembali ini kenoknya kita non aktifkan nanti kalau kita udah restart dia akan hilang sendiri ya Nah ini udah kita restart kembali Hai tadi quick shortcut udah hapus sudah ada jadi kita restart kembali ya Oke untuk hasil pasti bisa ya karena sudah masuk ke menu tampilan utama Oke jangan lupa untuk like dan subscribe serta klik loncengnya untuk terus support channel ini berbagi video tutorial terima kasih atau belum 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 nampil ya biar biar jelas ya Aduh sebenarnya ini terlalu lama jadi mau akan capuh selesaikan videonya tapi kita nunggu hasil akhir ya kita nunggu hasil akhir habis dihapus apakah masih minta akun Google atau tidak sebenarnya tidak sih ya tapi kalau nggak percaya silahkan simak sampai habis ya Nah ini dia ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ini karena HPnya sedikit lambat Hai dan mohon maaf apabila ada kata-kata salah hai 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 hai